Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pemirsa di channel ini kembali Baik pemirsa ini adalah perkembangan penjenakan terkuku di hari ketiga ya Setelah kemarin saya mandikan dengan cara dipegang Kita masukkan ke dalam bak atau baskom terserah dengan tempat apa Ini adalah perkembangan di hari ketiga pemirsa Dimana pada hari ketiga ini sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan ya pemirsa Tapi ingat ini harus telaten dan juga dipengaruhi oleh mental dari si burung Ini burung ini kemarin pada waktu saya upload pertama video yang ini Terkukur langka kemarin yang ada jambulnya itu jambulnya rontok Kemarin masih gelabakan ketika tangan saya saya masukkan Sebenarnya sudah amat sangat gelabakan sekali ya pemirsa Pemirsa bisa cek sendiri ini sekarang itu ekornya sudah agak panjang Kemarin sekitar 6 cm sekarang sudah itu sudah lebih ya ya pemirsa Nah ini sekarang coba saya pegang tekukurnya Tapi ingat harus pelan-pelan kita soalnya Ini kelihatan ya sekali ekornya yang kemarin sudah agak panjang ya ini Sekarang sudah tidak gelabakan banget lah Tapi masih menghindar ya wajar Cuma gelabakannya sudah sangat berkurang daripada hari-hari sebelumnya Di samping memandikan ya Samping memandikan si burung kita juga mengadakan terapi rapar ya pemirsa Jadi kasih pakannya itu sedikit-sedikit tapi sering Atau sedikit pagi sampai sore tidak apa-apa Soalnya burung tekukur ini tipe burung yang tahan dengan lapar Yang penting ada makanan pemirsa Ini saya angkat dulu saya pindahkan tempatnya pemirsa Di bawah seperti ini Biar enak ya Ini makanannya Coba saya kamera saya dekatkan dulu Intinya burung ini sudah menunjukkan banyak perubahan pemirsa Dari sebelumnya yang sangat giras sekali Sekarang itu sudah ketika tangan masuk seperti ini Dia gelabakannya sudah tidak begitu banget seperti kemarin Kalau pas awal-awal ketika tangan saya masuk seperti ini Dia itu langsung terbang-terbang ke sana kemari Sekarang cuma ingin menghindari sini tidak gelabak-gelabak Di sini pemirsa melihat Di sini ada pakan-pakan seperti ini Gunanya setiap kali kita mau memasukkan tangan seperti ini ya pemirsa Itu dikasih pakan sedikit-sedikit ini Di tempatnya ini masih kosong Di tempatnya masih kosong Jadi ditaruh pakan sedikit-sedikit Sambil kita pegang pelan-pelan Tidak apa-apa meskipun si burung yang giras itu beruntak tidak apa-apa Tapi ingat pegangnya itu pelan-pelan seperti ini Dia nanti juga menghindar seperti ini Tidak apa-apa Tapi lama-kelamaan si burung ini nanti secara signifikan akan memahami Ternyata tangan kita itu tidak membahayakan dirinya Jadi tangan kita itu tidak membahayakan dirinya Seperti ini pemirsa Jadi pelan-pelan Nah ini kita lakukan secara kontinu dan bertahap Burung itu bertahap akan merasakan Ketika tangan kita masuk di dalam sakarnya Ternyata tidak membahayakan dirinya Bahkan kita memberi makan pada burung dengan melentang sini Kadang itu nanti si burung juga Kan dia posisinya itu juga lapar Nah dia itu nanti mau makan di yang ada pada ini Bahkan yang telah kita siapkan di bawah ini pemirsa Nah jadi ini tidak instan perlu waktu yang cukup lumayan Mungkin seminggu bisa dua minggu Tergantung dari mental dan seberapa kita konsisten Ya itu pemirsa bisa lihat sendiri dia mulai makan Bahkan kita berada di tempat Di tempat dekat dengan burung Dia tetap mau makan seperti ini Dia menuju ke arah Bahkan seperti inilah yang membuat dia bakalan cepat jina Karena dia juga sangat lapar Tapi perlu dikontrol Ya kalau dia sampai mungkruk Usahakan jangan sampai mengembangkan bulu Kalau si burung ini mengembangkan bulu itu berarti nanti ciri Tandanya dia itu tidak sehat Tapi kalau cuma rontok itu tidak masalah Nah dia karena sangat laparnya Sesekali ketika dia mendekat Tangan kita juga didekatkan Ini tangan saya mulai mendekat Dia menghindar Itu agak ada yang Gak luka ya Nah seperti ini memang prosesnya Usahakan Dia itu Tangan kita ketika mendekat itu Biar dia tahu Ternyata kita itu tidak membahayakan Nah ini tangan saya mulai Kelihatan kan memirsa Nah dia mulai menghindar Tapi juga butuh makan dia Nah seperti ini Nah caranya seperti ini memirsa Dan ini harus continue Dan sekarang tangan saya sudah Ini menyentuh Nah ternyata dia juga Mau mendekatkan Nah prosesnya memang seperti ini Dia mulai mendekat Nah dia tahu kalau ternyata Tangan saya ini tidak membahayakan Makanya nanti lama-kelamaan Si burung ini akan cepat mengenal kita Ingat terapi lapar dan dimandikan Dengan langsung dari tangan ya Bukan semprot Tapi harus continue Harus telaten Ketika malam hari pun Saya melakukan hal yang sama Seperti ini pemirsa Jadi saya tidak melakukannya Hanya beberapa dalam satu hari itu Tidak cuma pagi saja Namun setiap saat saya ada kesempatan Saya lakukan hal ini seperti ini Memang agak ribet Tapi kalau kita itu memang sudah hobi ya Sudah namanya suka dengan si burung ini Seperti ini dilakukan tidak masalah Pagi sebelum kerja Kalau kita masih nuntut siang Terus sore setelah pulang kerja Seperti saya membuat video ini Dan kadang malam hari Ingat pakannya Kalau memberikan itu sedikit-sedikit Kita buat si burung itu Merasa tergantung dengan diri kita Ya setiap kita berinteraksi Kasih makan sedikit seperti ini Insya Allah Dia bakalan akan cepat jina Terbukti ini pemirsa Dia sudah mau ke kita Ya memang harus pelan-pelan Tapi kalau dia terkejut Dia masih Ya tentunya masih kelabakan Namanya juga burung liar Bukan pelihara dari Apa itu Dari anakan ya Kita sudah Pemeliharanya sudah dari Jaring atau orang mikat itu Jadi dia biasa hidup di alam bebas Terus tiba-tiba kita pelihara Pastinya dia juga merasa risih Dan merasa terjebak Oke pemirsa Mungkin cukup sekian ya Kita sambung lagi Pada video-video berikutnya Terima kasih telah Berkunjungkan channel saya Semoga bermanfaat Ada kurang lebihnya Mohon maaf Ini adalah versi saya sendiri Bukan versi ulang lain Setiap orang pasti punya versi Dalam penjinakan Si burung tegurku ini Saya akhiri dulu Jumpa lagi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tegurku Rumania Terima kasih telah menonton